Raya jalan lintas antara Provinsi Bengkulu dan Provinsi Tetangga, tepatnya di Kebupaten Kepahyang, Komisi 3 DPRD Kepahyang, mengharapkan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu untuk melakukan perbaikan jalan lintas yang rusak parah tersebut. Jalan lintas yang menghubungkan antara Provinsi Bengkulu dengan sebuah atraselatan mengalami rusak parah, sedikitnya enam titik badan jalan yang dapat membayakan pengendara yang melintas jalan tersebut. Lantaran jalan yang rusak parah dan berlubang sehingga saat turun hujan, maka akan tergenang air hujan. Kenam titik badan jalan yang mengalami kerusakan parah tersebut berada di desa Muara Langkap, Kejematan Bermani Ilir, Kebupaten Kepahyang. Jalan lintas yang rusak parah tersebut, salah satu jalan lintas yang sering digunakan keluar masuk Provinsi Bengkulu ke Provinsi Tetangga, dan jalan tersebut telah tujuh tahun mengalami kerusakan, sampai saat ini belum ada perbaikan. Ketua Komisi 3 DPRD Kepahyang, Ansori M, mengharapkan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu untuk melakukan perbaikan di jalan lintas mengingat jalan tersebut merupakan akses keluar masuknya kendaraan baik dari daerah tetangga maupun dalam Provinsi Bengkulu. Komisi 3 DPRD Kepahyang akan berkoordinasi dengan DPRD Dapil Kepahyang untuk membahas perbaikan jalan lintas yang telah lama rusak, sehingga ke depan dapat dianggarkan untuk perbaikan jalan tersebut. Alexandra Kepahyang melaporkan.